selamat menikmati kontak point dengan benar untuk mendeteksi apakah regulator kontak point yang kita miliki itu bagus atau tidak jadi sebelum kita memasangkan ke unit sebaiknya kita periksa supaya dalam pekerjaan tidak berulang ya, jadi langsung bagus ke pekerjaan oke kita langsung awali yang pertama kita harus mengerti di terminal ya, seperti yang kita pernah kita bahas ya sebelumnya di kontak point ini ada beberapa kontak point itu ada kalau kita lihat dari sini dari sini ini ada resistor ya, berarti ini adalah B, ini L, yang ini N ya ya kemarin, dan ini F ini IG dan ini E ya nanti kita samakan di konektornya atau di terminalnya ya terminalnya tentu kita lihat di terminalnya kita lihat ya di sini ada sedikit tegukan untuk bagian atas untuk mendeteksi terminal ini ya, ini berarti di konektor di atasnya adalah IG N F ELB ya, seperti yang kita ketahui tadi ya kalau kita lihat di bawahnya ya berarti ini adalah IG IG kabel putih strip merah ya ini IG kemudian ini N N kabel putih strip biru ya ini N berikutnya ini adalah F ya F kabel putih strip hijau ya hijau berikutnya ini E E kabel putih strip hitam ya hitam E kemudian tengah-tengah adalah L L kabelnya warna kuning ya yellow kuning berikutnya adalah sebelah bawah kanan terminal B ya B berarti kabelnya putih ya seperti yang kita ketahui ya langkah yang pertama kita gunakan multitester ya multitester yaitu yang pertama kita kalikan ke kali satu ya dan nanti hasilnya adalah ohm ya ohm jadi enggak enggak sampai kilo ohm ya jadi ohm aja kemudian kita kalibrasikan kalibrasikan kita dengan panduan ini ya dengan panduan jepit buah ya untuk mempermudah pada waktu menjepit terminal ya langkah yang pertama kita kalibrasi dulu yaitu menolkan ya oke jarumnya sudah tanda di nol berarti kita sudah nol kalau misal belum ya contoh kayak gini belum di nol jarumnya carumnya kita bisa geser knob adjuster sampai ke angka nol ya oke udah nol ya sesuai baru kita misalkan pengukuran langkah yang pertama yaitu kita ukur eh terminal antara ig dan f ya ig dan f tapi sebelum pengukuran kita perhatikan dulu di kontak poinnya ya kontak poin kontak poin ini kalau ini dikunakan kan lama-kelamaan akan ada kerak ya ada kerak jadi kita bersihkan kontak poin dulu menggunakan amplas ya amplas biar pengukurannya sesuai ya jadi kita amplas dulu amplas dari kontak poin ini ya kita amplas dulu kontak poinnya ini yang untuk regulator volta kita amplas ya satu sampingnya kita tekan tujuan ini adalah untuk menghilangkan kerak yang mungkin masih ter menempel ya pada kontak poin tersebut tempelkan oke langkah yang pertama yaitu kita ukur terminal IG dan F IG dan F IG dan F kita lihat ini pada bagian atas ya ini ada tekukan ya tekukan tekukan IG dan F kita hubungkan tempelkan IG dan F yaitu berhubungan dengan voltage regulator yaitu ketika kita tempelkan posisi bebas ya yaitu harus ke angka 0 ya nah contoh disini ini adalah sekitar 0,6 ohm ya atau tidak tepat di angka 0 ya tapi juga tidak lebih di angka 1 ohm berarti 0,6 ya kategorinya ini bagus ya kalau nanti Anda menjumpai ketika terminal IG dan F tapi jarumnya ke angka 10 berarti kemungkinan besar ada kotoran yang masih menempel pada kontak poin di voltage regulator ya jadi yang voltage kita tahu ya yang disini ya yang ada resistornya berarti di kontak poin ini yaitu ya ini berarti ada kotorannya ya jadi di kontak poin disini ada kotorannya ya kemudian karena ini IG dan F ya IG dan F jadi ini kan F dan IG nah ini harus jangka 0 karena apa nih karena ketika ini belum tertarik di voltage regulator maka PL 0 akan nyaman dengan PL 1 jadi tidak melewati resistor maka yang terbaca adalah langsung dari F dan IG ya ini IG ini F ya harus jadi 1 jadi harus angka 0 ya jadi kalau misal tidak 0 misal 10 ohm berarti ada kerak yang menghambat kontak poin ini tidak langsung terhubung kita bisa amplas tadi ya seperti itu kalau ini tidak diukur nanti hasil pengisian ketika mobil jalan maka pengisiannya akan kecil ya jadi tidak sesuai dengan harapan padahal putarannya masih rendah ya seperti itu kita bersihkan nah ini 0 ya bagus ya 0,6 berikutnya ketika masih IG dan F ya masih IG dan F disini F ketika kita tarik atau tekan tekan yang mana tekan yang di kontak poin atau di lidahnya di voltaic regulator ya kita tekan ya kita tekan kita tekan di lidahnya di kontak poin voltaic kita tekan oke ditekan bergeraknya bergerak standarnya adalah 10 atau sampai 11 ohm ya 10 sampai 11 ohm disini tercatat ada sekitar 8 ohm ya 8 ohm berarti ini masih bagus ya masih bagus nah ketika bergerak seperti ini ke 8 atau 10 ohm berarti yang terbaca adalah tahanan di resistor ya berarti ini terminal IG dan F masih dalam kondisi baik oke ini sangat penting ya ketika termisinya pengisian kalau kita tidak teliti padahal mesin atau voltaic regulator yang bagus tapi yang kecil bisa jadi karena ada kotoran yang menempel pada kontak point di PL 0 dan PL 1 ya seperti itu berikutnya pengukuran yang berikutnya adalah terminal L dan E L dan E kita hubungkan L dan E ya kita tahu tadi ya jadi IG NF EL berarti ini E dan L E dan L kita hubungkan oke bebas atau tidak bergerak berarti kalau L dan E maka kita menuju ke voltaic relay ya jadi kalau L dan E kita ke voltaic di relay ini berarti vibrator berarti ini voltic relay di sini ya berarti ini adalah voltaic relay berikutnya ketika L dan E dihubungkan hasilnya adalah 0 ya ini kurang di 0 ya sekitar 2,5 ohm berarti kemungkinan ada kotoran pada kontak ada kotoran pada kontak point di voltaic relay sini ya ini yaitu L adalah bagian tengah-tengah L tengah-tengah berarti ini L dan E adalah yang ke masa ya jadi kontak point ini yang L ini sampai ke masa ini kurang bersih ya kita bisa bersihkan dengan menggunakan amplas kita coba amplas di kontak point yang P0 dan P1 ini masih kurang bersih kita lihat masih belum bersih berarti masih ada kerak di P0 dan P1 harusnya 0 ya harusnya terhubung seperti itu berikutnya ketika ditarik harus 100 ohm kita tekan yang di voltaic relay hasilnya 60 ohm 60 ohm jadi kategorinya lumayan bagus nah kemudian 60 ohm itu membaca di mana kok bisa 60 ohm 60 ohm sesungguhnya membaca di lilitan voltaic regulator jadi ini karena L ini nanti terhubung juga dengan satu kumparan di voltaic regulator dan satunya lagi di voltaic regulator terhubung dengan E maka ketika ditekan maka L disini akan terlepas dari masa jadi yang terhubung adalah kumparan sumbu kumparan dari voltaic regulator terbaca ke E jadi 60 atau 100 ini adalah membaca kumparan di voltaic regulator misalnya hasilnya kok tak terhingga atau tak terhingga ya berarti putar tidak sampai 60 100 berarti ada terputusnya kumparan voltaic regulator seperti itu jadi misalnya kok ditekan kok malah tidak terhubung tidak terhubung tidak ada hambatan berarti di voltaic regulator kumparannya terputus maka nanti pengisiannya mati malah mati atau terlalu besar bisa ada kedua kemungkinan kalau kontak pointnya bagus ataupun tidak bagus seperti itu berikutnya kita mengukur yang B dan E kita hubungkan ini tadi di L ini IGNF L ini B berarti E dan B kita hubungkan ujung bawah dan ujung bawah oke ketika kita hubungkan tak terhingga hasilnya ketika bebas kita tidak menekan untuk di voltaic relay maka hasilnya terhingga ini benar ya terhingga kemudian kita menekan di voltaic relay nya mana untuk relay kita tahu ya ini adalah voltaic regulator ini adalah voltaic relay seperti ini ya kita tekan voltaic relay nya cek oke hasilnya harus 100 ya 100 kita cek ya tekan ya oke 100 ya 60 sampai 65 ya tadi ya gak apa ya berarti ini adalah E dan B ya kenapa E dan B itu 100 juga sama ya membacanya adalah di relay voltic regulator jadi ketika E dan B dihubungkan sesungguh yang dihubungkan adalah dari B menuju ke L di L ada satu sumbu yang di voltaic regulator kemudian voltic regulator dilitan kumparan ya menuju ke E jadi sesungguhnya ketika kita ukur E dan B sesungguhnya kita membaca kumparan atau tahanan dilitan dari voltic regulator seperti itu itu sesungguhnya seperti itu berikutnya mengukuran berarti ini bagus yang berikutnya adalah B dan L B dan L B dan L ini berarti B berarti sampingnya adalah L kita ukur nah sekarang kita sudah ukur berikutnya ketika B dan L kita sudah hubungan ya 0 ya tater hingga jadi tidak ter hingga tidak terbaca tapi ketika kita tarik harus 0 ya kita tarik dimana berarti yaitu di voltic relay ya ini adalah relay ya kita tarik atau tekan ya oke hasilnya 0 ya benar ya hasilnya 0 jadi B dan L hasilnya adalah 0 kok bisa 0 kenapa ini ketika B dan L ketika P1 nya ini hubungan ke P0 P1 maka di B tidak terbun dengan L jadi ketika kita tekan ketika kita tekan maka di kontak poin P1 ini eh P0 ini akan terbun dengan P2 ya seperti itu ya P0 ini akan terbun dengan P2 oke jadi maka akan terhubung ya ini berfungsi ketika putaran mesinnya sudah sangat tinggi ya ketika kita menekan seperti ini kalau tidak 0 berarti terhubung ya kan ya berarti nanti akan terjadi pengisian yang overcharge ya seperti itu ya itu analisanya analisanya nanti bisa bertanya ya ketika di kolom komentar ya seperti itu ini berarti bagus ya bagus berikutnya yaitu mengukur antara N dan E N dan E G ini I, G, N F, E, L, B jadi E dan N ya E ini sudah E dan N oke E dan N standarnya adalah kurang lebih 24 Ohm ya lihat ya 24 Ohm ya ini N dan E ya N dan E ya terhubung ya N dan E ini N berikutnya adalah E ya oke E ini N ya ini N dan ini E ya ya sesungguhnya apa nih E dan E E dan N terlalu sesungguhnya membaca kumparan di voltake relay ya sesungguhnya membaca kumparan di voltake relay kemudian berdasarkan dari hasil yang kita ukur ini berarti regulator ini dalam kondisi baik karena semua berjalan dengan baik tapi jika Anda mengalami hal-hal yang tadi yang disebutkan mungkin ada kerusakan ya kerusakan itu tidak terjadi misal kita beli baru kerusakan enggak enggak juga karena yang pertama antara di kontak point ini ada kotorannya yang mengganggu ya mengganggu kotoran akhirnya tidak dapat diukur dengan benar ya seperti itu ya saya kira seperti itu mungkin jika ada pertanyaan ya ada pertanyaan mungkin bisa ditanyakan di kolom komentar kemudian ya kemudian kita bisa menyetel ya menyetel untuk memperbesar atau memperkecil tegangan output di sistem pengisian itu kita bisa menetel di lidah ya di lidahnya voltage regulator ataupun voltage delay tergantung kita mau apain seperti itu mungkin jangan lupa ketika kita pas pengisian kita cek kita cek cek hasil pengisiannya jadi ketika mesin jalan cek hasil pengisiannya dengan mulitester standar pengisian yang bagus adalah standarnya minimal 13,8V dan maksimal 14,8V tidak boleh terlalu tinggi kalau terlalu tinggi nanti overcharge bisa merusak dari sistem kelistrikannya baik baterai dan sebagainya mungkin seperti itu saya kira nanti jika ada pertanyaan nanti kita bahas saya Airi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!